Halo badminton lovers, balik lagi di channel youtube This is Badminton Dan di video kali ini kita akan membahas racket power smash dari Lizzy Gia Victor Traster Rugia vs Yonex Astrox 99 Pro Manakah yang lebih bagus? Simak videonya sampai akhir teman-teman ya Oke, sebelum melanjutkan ke videonya Aku mau ngingetin dulu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube This is Badminton Agar kami lebih semangat lagi teman-teman ya Dan juga bagikan video ini ke teman-teman kalian Semoga semuanya bermanfaat untuk badminton lovers khususnya Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan videonya teman-teman ya Kita mulai dari racket Victor Traster Rugia Oke Untuk materi, untuk secara keseluruhannya teman-teman ya Penjelasan tentang racket ini Materi baru untuk serangan yang kuat HMO adalah bahan hybrid yang ditenun oleh beberapa modulus dan serat karbon Melalui kerajinan khusus Yang digunakan untuk memperkuat kekakuan dan pengiriman daya Peningkatan anti-torsi TK rugia meningkatkan anti-torsi dan pengiriman daya secara signifikan Menyoroti serangan agresif dan setiap tembakan tanpa memuat Gaya gravitasi khusus Grafiti khusus Menggunakan desain asimetri terkini Ditampilkan sebagai strike gravity di racket Nah jadi racket ini juga pernah dipakai Lizzy Jaya teman-teman ya Dan Untuk spesifikasi produknya Materi shaft High Resilience Modulus Grafit Pyrofill plus 6.8 shaft Untuk materi frame-nya High Resilience Modulus Grafit Plus Hardcore Technology Nah untuk tarikan dari racket ini sendiri Untuk yang beratnya 4U Di atas 31 LBS Dan untuk yang beratnya 5U Di atas 30 LBS Nah untuk berat racket ini Dan ukuran gelipnya yaitu 4U dan G5 Ada dua tipe dan 5U G5 Nah jadi beratnya 4U untuk pegangan gripnya yaitu G5 Sama-sama G5 Nah racket ini memang sangat kencang juga pada saat dipakai oleh Lizzy Jaya Dan kebetulan tipe racket ini yaitu untuk menyerang Power Smash teman-teman ya Nah buat teman-teman mungkin ada yang pernah pakai racket ini Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah teman-teman ya Oke next Kita masuk ke Yonex Astrox 99 Pro Yonex Astrox 99 Pro Adalah suksesor dari Astrox 99 Yang dirilis 3 tahun sebelumnya Kini Yonex membuatnya lebih powerful Dan lebih andal dengan sejumlah inovasi dan teknologi Baru serta dibuat langsung di Jepang Dengan kualitas material terbaik Astrox 99 Pro Merupakan flagship dari 3 model lain Yang dirilis bersamaan Ada model tour Yang menjadi versi terjangkaunya Ada model game untuk pemain dengan keterampilan berkembang Dan ada model play untuk pemain dengan keterampilan dasar Astrox 99 Pro Mencakup seluruh inovasi dan teknologi baru yang ada di serinya Racket ini dibuat dengan kolaborasi bersama Lizzy Jaya Jika sebelumnya lebih menitik beratkan pada kemampuan dalam menghasilkan kekuatan smash Yang mendominasi Kini ia memasuki level yang lebih tinggi dengan kemampuan untuk mengontrol kecepatan permainan Sebagaimana diketahui Permainan bulu tangkis menjadi lebih cepat dari waktu ke waktu Racket dengan bobot lebih Di kepala tidak cukup untuk memberikan kontrol bola yang baik Karena seringkali terlalu berat untuk cepat dalam pemulihan Maka dari itu Yonex bekerjasama dengan Lizzy Jaya Untuk membuat racket yang akan memberi kekuatan dan kemampuan untuk mengubah permainan bertahan menjadi menyerang Astrog 99 Pro dilengkapi dengan power assist bumper Bumper berbobot yang diinfus dengan material tungsten Yang dipasang di bagian atas frame yang mentransfer bobot tambahan ke kok Untuk pukulan yang lebih kuat Untuk meningkatkan pengembalian pukulan defensif Grobman yang dibuat lebih lebar Ditempatkan secara strategis di sisi frame Memungkinkan lebih banyak gerakan senar untuk meningkatkan penahanan dan kontrol kok Di sisi lain, frame isometrik yang key ikonik pada Astrog 99 Pro Telah dimodifikasi dengan memperkuat sudut frame Untuk menyesuaikan bentuk dan memperluas switch spot Astrog 99 Pro adalah sebuah racket Dimana kekuatan yang menentukan disertai Dengan penahanan kok Yang diperpanjang untuk mengembalikan pukulan defensif Yang ditinggikan Ini menjadikannya sebagai salah satu racket terbaik untuk smash dan bertahan Nah Untuk spesifikasinya Racket ini telah dirilis pada 22 September 2021 lalu Untuk fleksibelnya yaitu stiff Dan frame nya High Modulus Gravit NAM Volume Cut Resence Tungsten Dan untuk shave nya High Modulus Gravit dan NAM Panjangnya 675 mm Untuk beratnya ada dua yaitu ada yang 4U atau setara dengan 83 gram dan juga ada yang 3U atau setara dengan 88 gram Untuk grip nya ada yang 4U dan G5 dan G6 dan yang 3U ada G4 dan G5 dan G6 Untuk sembangannya yaitu Head Heavy Untuk tarikannya sendiri Yang berat 4U 20-28 LBS dan yang 3U 21-29 LBS Warnanya yaitu Cherry Sunbrights Dan levelnya Advanced Pemain yang terkenan yaitu Lizzy Jai yang menggunakannya teman-temannya Dibuat di Jepang dan harganya kisaran 3 juta Nah jadi buat kalian mungkin yang mau dapetin rakyat Astrok 99 Pro bisa langsung cek di situs resmi Yonek teman-teman ya Nah teman-teman itu dia perbedaan antara rakyat Victor Traster Rugia dan Astrok 99 Pro Nah menurut teman-teman perbedaan apa yang terdapat di kedua rakyat ini Untuk kesamaan nya yaitu sama-sama memiliki power untuk smash Dan sangat nyaman digunakan untuk pemain tunggal mau menyerang maupun bertahan teman-teman ya Nah kalau aku sendiri mungkin di bagian beratnya pilihan beratnya teman-teman ya Di bagian pegangan grip nya ada berbagai macam di Yonek Astrok 99 Pro Jadi buat kita nih yang benar-benar ingin menyetting sesuai kebutuhan kita Bisa memilih beberapa pilihan di Astrok 99 Pro Oke sampai situ dulu teman-teman ya Sampai jumpa di video selanjutnya Goodbye Bye